Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Ramaditya Domas dan jurukamera Yusuf Fajar serta Berki Marindo dari Polda Metro Jaya. Ya, Ramah, dari pantauan Anda apakah Egi Sujana sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini? Ya, selamat siar Rolando dan juga pemirsa dari pantauan kami sejak tadi pagi hingga saat ini memang berkaitan dengan kedatangan yang ditersangka kasus dugaan makar pada kontestasi Pilpres 2019 Egi Sujana hingga saat ini masih belum datang ke Mapolda Metro Jaya khususnya di Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Namun berkaitan dengan hal itu tadi kami sempat mendapatkan kedatangan daripada tim kuasa hukum Egi Sujana yang sudah datang tadi dari pantauan kami sejak pukul 11.25 waktu Indonesia Barat di mana mereka datang dengan sejumlah orang untuk tim kuasa hukum Egi Sujana ke Mapolda Metro Jaya khususnya di Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di mana kedatangan mereka tadi sempat memberikan klarifikasi kepada kami tim awak media bahwa kedatangannya berkaitan dengan permintaan klarifikasi kepada tim penyidik Polda Metro Jaya berkaitan dengan pemanggilan kliennya ini Egi Sujana di mana tadi pihak kuasa hukum Egi Sujana mengatakan bahwa untuk klarifikasi ini adalah berkaitan dengan pemanggilan Egi Sujana yang sempat tertunda atau terhenti kasusnya selama satu tahun hingga akhirnya saat ini diusut kembali atau dipanggil kembali sebagai tersangka kasus dugaan makar pada kontestasi Pilpres 2019 dan berkaitan dengan hal itu memang tadi dari pihak Egi Sujana sendiri tim kuasa hukumnya khususnya ini Rolando mengatakan juga bahwa pihaknya juga akan terus meminta pendapat maksud kami klarifikasi berkaitan dengan pemanggilan ini dan juga di sisi lain pihaknya juga akan meminta kenapa atau apa yang menyebabkan Egi Sujana untuk dipanggil lagi setelah satu tahun lamanya kasus ini sempat terhenti dan hingga saat ini memang dari tim kuasa hukum Egi Sujana dan juga dari pihak Egi Sujana sudah masuk ke ruang penyidikan Polda Mitrujaya atau Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Mitrujaya untuk memberikan klarifikasi dan juga meminta klarifikasi kepada tim penyidik dan hingga saat ini kami juga masih menantikan terkait bagaimana nantinya atau apa yang sudah dibicarakan di dalam dengan penyidik oleh tim kuasa hukum Egi Sujana sebagai tersangka kasus dugaan makar pada kontestasi Pilpres 2019 Rolando Baik Rama, jadi sejauh ini Egi Sujana belum datang namun kuasa hukumnya sudah datang tadi ya pukul 11.20 kurang lebih Nah, lalu apakah ada rencana dari Polda Mitrujaya juga untuk memanggil tersangka lainnya terkait dengan kasus dugaan makar ini? Ya Rolando berkaitan dengan tersangka lain yang akan dipanggil berkaitan dengan kasus dugaan makar pada kontestasi Pilpres 2019 ini hingga saat ini kami masih belum mendapatkan klarifikasi yang lebih lanjut karena memang tadi kami sendiri sempat menghubungi daripada Kabit Umas Polda Mitrujaya Kombes Poli Yusirunus dirinya juga belum membelikan klarifikasi berkaitan dengan kedatangan atau pemanggilan Egi Sujana yang saat ini dipanggil untuk diselidiki dan diperiksa oleh tim penyedik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Mitrujaya namun berkaitan dengan ahli itu memang tadi kami juga sempat mendapatkan bahwa dari pihak Egi Sujana atau dari Egi Sujana yang sendiri sempat berkilah berkaitan dengan panggilan ini karena memang Egi Sujana sudah mendapatkan panggilan yang ini sejak selasa tanggal 1 Desember 2020 dini hari dan setelahnya dirinya lantas berkilah kepada terkait dengan pemanggilan ini bahwa penganggilan ini adalah tidak melalui gelar perkara menurut Egi Sujana lantas dengan hal itu dirinya memang sempat keberatan dengan adanya atau dengan penetapan status tersangka yang sudah diemban oleh dirinya sejak Mei 2019 atau tahun lalu ini dan memang hingga saat ini juga masih terjadi atau masih dilakukan adanya penyidikan di dalam oleh tim kuasa hukum Egi Sujana tanpa Egi Sujana sendiri sebagai status tersangka begitu Rolando Ya Rama, kita ketahui bahwa ini sudah kasus ini sudah ada sejak 2019 selalu artinya sudah setahun nah ini tapi apa alasannya kira-kira kasus ini kembali diusut oleh pihak kepolisian? Ya Rolando memang jika kita bisa menelisik lebih lanjut dan juga mengingat memori di satu tahun belakangan ini memang berkaitan dengan kasus yang sempat ditangguhkan selama satu tahun ini dan hingga saat ini atau pada Senin 1 Desember 2020 dari pihak kepolisian atau tim penyidik di Retorat Research Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan lanjutan kepada Egi Sujana untuk melanjutkan kasus yang sempat terhenti selama satu tahun ini bahwa dari alasan tim penyidik Polda Metro Jaya bahwa ini merupakan program prioritas di bawah asuhan Kapolda Baru Irjen Muhammad Fadil dimana memang berkaitan dengan kasus Egi Sujana ini merupakan kasus lama yang sempat terhenti hingga akhirnya ini merupakan salah satu rentetan kasus lama yang sempat terhenti dan saat ini akan kembali diusut karena dari Kapolda Baru Muhammad Fadil bahwa dirinya akan menjadikan prioritas program kasus-kasus lama yang sempat terhenti hingga saat ini akan diusut kembali salah satunya adalah kasus yang menyangkut tersangka Egi Sujana politikus partepan yang tersandung kasus jugaan makar pada kontestasi Bill Press 2020 ini dan juga berkaitan dengan hal itu dari pihak kepolisian juga ini merupakan dari misi-misi Kapolda yang juga akan melanjutkan kasus-kasus yang memang sebelum-sebelumnya ini tidak atau maksud kami terbengkalai begitu dan juga memang berkaitan dengan hal itu pemanggilan Egi Sujana ini juga merupakan sebagai pelengkapan kasus maksud kami berkas yang sempat atau yang belum sempurna begitu oleh kejaksaan yang hingga saat ini akan dipanggil dari tim Egi Sujana untuk melengkapi berkas-berkas kasus yang dinilai oleh kejaksaan masih belum lengkap dan jika memang kita bisa menelisik lebih lama lagi berkaitan dengan kasus Egi Sujana ini yang tersandung kasus dugaan makar bahwa pada Mei 2020 dirinya sempat menyerukan dengan seruan yang saat itu sempat viral begitu dengan seruan people power di kediaman Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang juga saat itu dirinya Egi Sujana ini merupakan pendukung daripada Prabowo dan juga menjadi pengacara hingga akhirnya dirinya lantas tersandung kasus makar dengan adanya seruan people power yang sempat viral dan pada Juni dirinya ditahan di rutan Direkturat Reserse Kriminal Umum Paul Dami Turjaya namun 30 hari setelahnya dirinya lantas dibebaskan atau ditangguhkan untuk penahanannya oleh penjamin yang pada saat itu adalah Ahmad Sufni Dasko sebagai anggota Komisi 3 DPR RI yang juga merupakan Partai Gerindra hingga saat ini memang untuk penjamin sendiri Sufni Dasko juga masih belum memberikan informasi lebih lanjut atau klarifikasi lebih lanjut berkaitan dengan kasus yang saat ini kembali diusut oleh Polda Metro Jaya Rolando Baik, terima kasih ramah atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali Pemirsa demikian tadi rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Yusuf Fajar serta Berki Marindo dari Polda Metro Jaya Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!